Kali ini ada satu cerita datang dari Mas Rudin di Brebes, Jawa Tengah. Mas Rudin menceritakan tentang pengalamannya bersama istrinya, namanya Mbak Ratna. Jadi mereka berdua itu menikah beberapa tahun yang lalu gitu, kejadiannya sendiri itu sekitar tahun 2010. Dimana Mas Rudin sendiri itu aslinya orang Jawa Timur, Mbak Ratna itu orang Brebes. Nah, Mas Rudin di Jawa Timur tersebut nggak diceritakan ya, bagaimana mereka bertemu intinya. Sempat setelah menikah, mereka tuh tinggal di Jawa Timur, Mas Rudin itu profesinya itu sebagai seorang bengkelas gitu ya. Dan, oh ya, di bengkelas itu Mas Rudin itu posisinya sebagai pekerja. Dan, waktu itu ya sempat kepikiran, ada obrolan, gimana ya kalau misal kita buka sendiri, kata Mas Rudin. Nah, di situ Mbak Ratna kenapa? Tiba-tiba ngomong, Mas, aku itu sebenarnya pengen ya buka sendiri oke Mas. Cuman, kalau bisa jangan di sini, kata si istrinya tadi Mbak Ratna ya. Enak kan buka di kampung kok aja yuk Mas yuk, kata si ini ya. Lah, Mas Rudin kan mikir lagi, kalau misal di kampungmu, nanti tinggalnya dimana gitu, kata Mas Rudin. Mas, aku itu sebenarnya ada rumah, tapi itu ya rumah nenekku. Itu rumah nggak dipakai Mas, kata si Mbak Ratna. Udah yuk, kita pindah ke sana aja yuk. Nah, di situ Mbak Ratna itu coba. Terus merayu Mas Rudin, supaya maulah pindah ke Brebes sana. Di bolak-balik, ditimbang-timbang gitu ya. Akhirnya, ya sudah kalau kayak gitu, tapi nanti di sana gimana gitu pikirnya Mas Rudin. Mas tenang aja, kata si Mbak Ratna. Ya sudah, akhirnya mereka pun, Mas Rudin pun setelah dibilang tenang aja, dia pun ikut istri, pindah ke Brebes. Nah, di Brebes itu ternyata memang bener seperti yang dibilang sama istrinya, ada sebuah rumah. Ada rumah, itu rumah tua, dan rumah itu kayak rumah kembar, kanan-kiri. Di tengah-tengahnya itu ada lorong kurang lebih sekitar 1 meter pembatas gitu ya. Cuman, di bagian belakang sana, di bagian belakang rumah tersebut itu nyambung dua-duanya. Kayak tempat area buat jemurannya. Ini rumah tua ya, kalau di daerah sini namanya ada sompangan atau apa kayak gitu. Yang tengah-tengahnya itu area jemuran. Bagian belakang sana itu biasanya dipakai buat area dapur. Nah, itu nyambung memanjang, tapi beberapa tahun lalu itu udah diseket, udah dipisah. Nah, rencananya memang ke depannya itu rumah itu bakalan dibagi. Yang satu buat si ini, yang satu nanti buat keluarganya Mbak Ratna, orang tuanya. Dari situlah Mbak Ratna akhirnya kan berani, meskipun belum dibagi waktu itu. Tapi memang ada omongan, nah udah kamu pakai aja di sini rumah itu sayang. Kalau nggak dipakai kan nanti kosong. Sementara neneknya Mbak Ratna itu masih hidup, tinggalnya sama Pak D-nya. Masih di deket-deket situlah, nggak jauh-jauh. Ini si Mas Rudin itu kan pindah semuanya ke sana. Menempati rumah tersebut. Rumah yang memang lumayan cukup terawat. Nah, yang jadi pertanyaan itu adalah rumah di sampingnya. Jadi setelah Mas Rudin sampai sana, mulailah mendengar cerita-cerita dari warga mengenai rumah di samping tersebut. Itu rumah yang kembar, tapi kondisi yang satu itu terawat dengan baik. Yang satunya itu nggak terawat. Ya, nggak terawat sama sekali lah. Cet-cetnya itu udah guluk, udah keluar, apa namanya, udah dilumutin kayak gitu ya. Bagian belakangnya juga, kalau dari samping begitu kan, itu kelihatan. Mbak Ratna sendiri itu nggak terlalu tahu cerita mengenai rumah itu. Karena meskipun sama-sama di Brebes, Mbak Ratna sendiri itu tinggal beda kampung. Nah, dari situlah Mbak Ratna nggak urus-urus lah yang namanya begitu. Jadi dulu saat main ke rumah neneknya, sebelum rumah itu dikosongin, akhirnya ditempatin Mbak Ratna. Ya, Mbak Ratna mainnya memang ke rumah itu, bukan ke rumah yang satunya. Rumah itu tuh dari dulu gitu. Ceritanya kayak gimana, Mbak Ratna sendiri itu nggak terlalu ngerti. Sampai akhirnya Mas Rudin itu mulai dapat cerita-cerita semenjak tinggal di sana, termasuk Mbak Ratna. Nah, katanya konon, rumah itu tuh rumah angker. Ya, itu udah lumayan cukup lama kosong. Udah, apa namanya ya, udah berpuluh-puluh tahun ya, bukan berpuluh-puluh tahun, mungkin belasan tahun kosong kali ya. Nah, dari situ, akhirnya udah. Meskipun ada rasa takut tinggal di samping rumah itu, tapi ya mau gimana lagi, Mas Rudin juga sebenarnya dalam hati mikir, aduh kalau kayak gini mendingan di kampungku aja di sana, rumah kecil gitu ya. Di situ pun masih ikut sama orang tuanya Mas Rudin saat di Jawa Timur. Rumah kecil, tapi kan ya nggak serem di sini, memang rumahnya gede, tapi kok serem ya. Ya, diobrolin sama istrinya sama Mbak Ratna. Mbak Ratna ya jawabannya pinter lagi, ya Mas gini-gini juga yang penting kita mandiri, Mas nggak ngerepotin orang tuamu, kata si Mbak Ratna. Iya juga sih, yaudah Mas Rudin cuma nurut aja manut, udahlah tinggal di situ dinikmatin. Mas Rudin pun mulai nyari-nyari itu tadi. Nyari-nyari tempat buat usaha lasnya itu loh. Nggak tau ya, lasnya itu model kayak gimana, hanya disebutkan sebagai seorang tukang las. Dan singkat cerita, ternyata bukannya membuka usaha baru, malah Mas Rudin sendiri itu bekerja lagi sama orang, ya untuk sementara lah pikirnya. Akhirnya Mas Rudin kerja, nah ini Mbak Ratna kan tinggal di rumah, ya merasa di rumah sendiri aman-nyaman, nggak ada rasa takut lah. Meskipun ada cerita-cerita semacam itu, dimana dulu rumah itu pernah dikontrak, terakhir dikontrak itu oleh seorang perempuan, namanya Mbak Ndari, Yundari gitu panggilnya. Dia yaudah belasan tahun yang lalu tinggal di rumah tersebut. Tapi setelah itu, Yundari tuh udah, nggak ada kabarnya lagi, dan rumah tersebut itu udah nggak pernah dikontrakin lagi. Konon katanya begitu, ada yang nanyain, ini rumahnya begini, itu pada nggak jadi, pada nggak jadi, pada nggak maulah kayak gitu ya. Akhirnya ya wis, rumah itu dibiarkan kayak gitu aja. Ini tinggallah di sana si Mbak Ratna, dan ini cerita tentang Mbak Ratna sebenarnya, pengalaman-pengalamannya Mbak Ratna. Dia kan namanya tinggal di situ, rumah itu juga dua-duanya itu punya neneknya, tapi nggak pernah tahu kondisi atau keadaan di rumah sebelah itu. Bahkan saat itu ya, sebelum-sebelumnya Mbak Ratna main ke rumah neneknya, saat neneknya masih tinggal di rumah yang ditempatin sekarang itu, ya dia nggak pernah nyebrang-nyebrang sampai ke sana gitu, bahkan nggak ingat sama sekali itu pernah ditempatin sama siapa gitu. Itu ya cuma ubek-ubek di, apa namanya, di rumah tersebut sampai akhirnya, Mbak Ratna mungkin kurang lebih sekitar satu minggu atau dua minggu tinggal di sana, Mbak Ratna mulai mengalami sesuatu yang ya boleh dibilang lumayan cukup aneh, dan bikin Mbak Ratna itu agak takut. Karena apa? Saat suaminya berangkat kerja, ini tuh siang ya, Mbak Ratna saat ke belakang itu mendengar kayak ada suara, suara orang lagi sibuk di area belakang situ, di area jemuran ya, yang sekarang udah di sekat tembok tadi, itu ada suara prak-prek-prak-prek, kayak orang lagi mecah-mecahin kayu lah kayak gitu. Itu seperti itu, kayak orang lagi mecahin kayu, dan ya kayak gitu Mbak Ratna pun bingung itu suara siapa? Penasaran gitu kan, penasaran, tapi aku belum cukup nyali, pikirnya Mbak Ratna, aku belum cukup nyali buat masuk ke rumah itu, tapi penasaran masa iya ada penghuni gelap di rumah tersebut, akhirnya Mbak Ratna pun coba ngomong sama neneknya cerita masalah hal ini, ke rumah padenya kesana, ketemu sama neneknya, Mbah, Anu Mbah, itu di rumah yang sebelah itu ada orangnya nggak sih Mbah? Oh nggak ada, itu rumah udah kosong, udah lama dulu, itu memang ada yang nempatin, itu seorang ini, apa namanya, penjual jamu, namanya Yundari, ya cuma dapat cerita sebatas itu, nah Yundarinya kemarin, Yundarinya yaudah pergi, mungkin yaudah nggak betah atau gimana lah, kayak gitu, Mbah Ratna pun jadi berpikir, terus itu suara siapa ya Mbah ya? Ada prak-perek, prak-perek, Yundak tahu mungkin tikus, mungkin binatang, apa kali di sana, ya namanya tikus kan kadang kayak gitu, apa namanya, gerak-gerakin barang, atau udah nggak usah mikir yang aneh-aneh kata si Mbahnya, oh iya juga Mbah Ratna pun ya terpaksa setuju dengan penjelasan itu, nggak ada siapa-siapa, yowis lah, Mbah Ratna pun pulang lagi ke rumah, eh begitu pulang lagi ke rumah, nggak apa namanya ya, pengalaman ini nggak dalam satu hari, dan nggak setiap hari, tapi jeda-jeda lah, ada jeda-jedanya begitu, suatu hari Mbah Ratna itu lagi di ruang tengah, dan lagi-lagi kejadiannya itu siang, saat suaminya itu lagi kerja, Mbah Ratna sama Mas Rudin sendiri itu belum dikaruniai anak ya, nah saat di situ, lagi sendirian di ruang tengah, Mbah Ratna itu mendengar kayak ada bunyi lemari itu digeser, grut-grut-grut gitu, ada bunyi seperti itu, aduh kok ada bunyi lagi, nah setelah bunyi lemari tadi, Mbah Ratna itu mendengar ada suara teriakan, bukan teriakan, perempuan itu nangis, kayak nangis lagi, kesakitan gitu, aduh, aduh, kayak gitulah, kesakitan, aduh itu siapa ya, kok ada jam segini loh siang-siang, kok ada suara ini ada suara orang kayak gitu, orang kesakitan, itu siapa, kan akhirnya jadi kebawa sama cerita warga, menceritakan mengenai itu tadi, rumah itu tuh angker, apa jangan-jangan itu setan atau gimana ya gitu, mulai berpikir kesana, mulai kebawa, saat mengalami hal tersebut, Mbah Ratna ya, akhirnya keluar ke teras ke depan, takut lah di situ ya, takut, cuma celingak-celinguk, oh ngeliat ada tetangga lewat, senang, udah mulai tenang, nanti Mbah Ratna masuk lagi ke area belakang sana, saat di area belakang pun ngedenger lagi, ada bunyi kayak kaca-kaca yang bertabrakan, kayak semacam botol atau apa gitu ya, kelentang-kelenting, kelentang-kelenting, aduh kok kali ini ada suara kayak gelas gitu ya, gelas kelentang-kelenting bertabrakan gitu, itu apa sih, siapa sih sebenarnya di situ gitu, aku tuh bener makin penasaran, tapi hal itu terus ditahan, aku nggak boleh takut, tahannya tuh begitu, aku itu nggak boleh takut, pokoknya aku nggak boleh takut, akhirnya makin hari-makin hari, mulai terbiasa dengan yang namanya, suara-suara ada seolah-olah di rumah itu tuh ada kehidupan lah, meskipun bukan kehidupan kayak keluarga yang, apa namanya, keluarga yang orangnya banyak, ada obrolan atau apa, itu nggak, Mbah Ratna cuma, sesekali mendengar, saat dia di belakang, kali ini ada perempuan yang itu, merasa kesakitan atau apa, dan mulai ngedenger ada suara, suara itu suara laki-laki, tapi, Mbah Ratna nggak jelas, mereka tuh lagi ngomongin apa, mereka tuh kayak orang berantem, tapi suaranya kecil gitu, tuh kan ada yang berantem, kayaknya ada yang nempatin deh, kayaknya ada yang nempatin, kurang lebih sekitar satu bulan tinggal di sana, hal itu pun nggak pernah diceritakan ke Mas Rudin, sengaja aku tak simpen dulu, aku tak simpen dulu, akhirnya apa, sekitar satu bulan, udah mulai terbiasa, udah mulai berani, oh sorry bukan satu bulan, 40 hari, 40 hari kurang lebih ya, kurang lebih, sebulan lebih artinya, nah, Mbah Ratna pun mulai ada keberanian, aku itu penasaran loh, ini rumah kunci memang aku pegang gitu ya, tapi, aku mau masuk ke sana ya, takut, tapi aku penasaran di sisi lain, akhirnya Mbah Ratna pun masuk ke sana, ngomong kali ini sebelumnya ke Mas Rudin, Mas, aku mau masuk rumah samping situ, boleh nggak Mas gitu, mau tak, ya kalau memang mungkin, mau tak bersih-bersihin, kata si Mbah Ratna, ya Mas Rudinnya, ya boleh aja itu kan, bagian dari rumah keluargamu gitu kan, rumah nenekmu, lah emang kamu masuknya gimana, bukannya pintu depan itu di kunci gitu, Mas, aku ada kuncinya Mas, aku diserahin sama nenek, itu satu paket, kunci rumah ini sama kunci rumah sebelah, oh begitu, ya sudah, Mas Rudin pun mengizinkan dengan enteng gitu ya, seolah-olah Mas Rudin sendiri itu nggak pernah, ya mengalami yang aneh-aneh selama di sana, so far ya, selama 40 hari kurang lebih tinggal di situ, semuanya itu normal aja, biasa aja, makanya Mas Rudin nggak keberatan, yaudah sana, Mas Rudin pun berangkat lagi kerja, siang-siang berat, nah sekitar jam 10 pagi, jam 10 siang, dia pun masuk ke sana, ragu-ragu, tapi akhirnya, ah udah masuklah, cukrek dibuka pintunya, yang ada itu bau lembab, kotor banget di dalam itu, lantainya itu, ah berdebu gitu ya, mungkin kalau misal jalan, nggak pakai alas kaki itu, saat dilihat itu hitam semua, kata Mbak Ratna, tapi dia waktu itu pakai sendal, awalnya niatnya, sendalnya itu mau dilepas, tapi karena, ya karena kotor, sendalnya pun dipakai, dibawa masuk ke dalam sana, mulailah terlihat, rumah itu, bener-bener kembar, bentuknya itu sama persis, Mbak Ratna masuk ke sana, masuk ke ruang tamu, di ruang tamu itu kosong, nggak ada apa-apanya, cuma kotor, banyak sarang laba-laba, kayak gitu juga banyak, masuklah ke ruang tengah, saat di ruang tengah sana, Mbak Ratna itu melihat, ada sebuah lemari, sama ini, ada beberapa benda, yaitu botol-botol, kawan-kawan mungkin pernah melihat ya, mbok-mbok jamu gitu, itu tuh kayak gitu, ada beberapa botol di sana, ada yang botol plastik, ada yang botol kaca, kayak botolnya, yes itulah pokoknya, itu botol kaca yang lumayan cukup gede, yang cemplung gitu dibuka, nah itu, oh banyak botol-botol, kayaknya beneran, jadi keinget itu, masalah Yundari itu tadi ya, yang sebelumnya menempatkan rumahnya, Yundari pergi, barang-barangnya nggak dibawa, bahkan apa, bakulnya, yang biasa buat gendong jamu itu, masih ada di sana di pojokan, itu bakulnya, ini apa namanya, botol-botolnya, gelas-gelas kecilnya itu juga masih ada, bahkan masih ada sendal jepit, yang udah tipis waktu itu, masih tergeletak di situ, aduh, bener-bener Yundari itu pergi nggak bawa apapun, kayaknya, ini, gimana ya gitu, gimana ceritanya, akhirnya apa, melanjutkan si Mbak Ratna tadi, masuk makin ke dalam, oh kotornya, bukan main, bahkan sampai ada beberapa kayu yang genteng itu, itu udah turun patah, genteng di bagian dalam itu juga, udah bolong gitu ya, udah pada melorot, oh nggak terurus begini, saat hujan deres pun, air pada masuk ke sana, makanya itu tadi, pada lumutan, bahkan di dalam itu juga ada beberapa tanaman, yang mulai tumbuh, kayak gini banget gitu ya, Mbak Ratna pun merasakan ada hawa yang nggak enak di sana, hawanya dingin, adem dan merinding-merinding, nggak jelas lah gitu, mungkin ke bawah pikirannya sendiri atau gimana, dia pun makin menuju ke belakang, ke area terbuka, yang nyambung sama belakangnya Mbak Ratna, di situ pun berantakan ya, banyak kayu-kayu, kayu-kayu bakar, kayak gitu, Mbak Ratna, jadi kebayang kayunya ada, ini yang alat pemotongnya, goloknya pun ada, tapi udah karatan ya waktu itu, terus, nggak ada tanda-tanda, orang itu pernah ke sini, Baratna saat masuk, itu yang pertama dilihat itu kan lantai gitu, makanya dia nyadar itu kotor, tebel banget, cuman ya nggak ada bekas kaki sama sekali, artinya, suara-suara itu datang dari mana, datang dari siapa, orang rumah ini kosong, bagaimana mungkin kok ada suara, ya berarti setan gitu, udah makin mantep, itu tuh setan, Mbak Ratna kebelakang, saat kebelakang, aneh tiba-tiba, Mbak Ratna itu badannya itu kaku, ini di sebelah kiri itu ada sumur ya, sumur itu nggak sempat dilihat, dalamnya itu kayak gimana, itu nggak sempat dilihat, cuman, oh ada sumur, ini Mbak Ratna tiba-tiba kaku, berdiri, itu di samping sumur, dan, dia melihat, ini yang namanya nengokin kepala aja, kata Mbak Ratna itu susah banget, dia itu tiba-tiba kayak kejer gitu aja, diem, terpaku, dari belakang, itu muncul seorang perempuan, ada perempuan, ya setengah banyak lah, mungkin usianya sekitar, 40, atau, 50-an tahun, begitu ya, mungkin usianya segitu, lah, terus apa, si, apa namanya, si, Mbak Ratna, melihat seorang perempuan itu tadi, perempuan itu, sekali lihat, itu yakin, ini bukan orang, gitu, Mbak Ratna itu udah yakin banget, ini tuh bukan orang, apa, jangan-jangan ini, yang penjual jamu itu, atau gimana, dia pun ke belakang, mecahin kayu, prak, prak, prak gitu ya, dipecahin, ini berarti yang aku denger kemarin, nah setelah itu, tiba-tiba dari arah belakang, seolah-olah kayak nembus tembok, gak tahu datangnya dari mana, itu waduh seorang laki-laki, cuman mukanya itu gak kelihatan, laki-laki yang badannya itu besar, itu datang ke situ bilang, dari, ayo, ikut aku gitu, bahasanya bahasa sana, bahasa timuran gitu, ayo ikut aku, melu gitu, sini ikut, perempuan yang tadi di situ itu gak mau, mau, aku mau, aku gak mau, aku gak mau, enggak, kamu harus ikut aku, kamu harus ikut aku, akhirnya apa, ditarik-tarik tangannya, dibawa masuk ke sana, ke dalam ruangan itu, Mbak Ratna kali ini bisa nengok gitu, cuman melihat ya itu tadi, duh itu siapa, kok ditarik-tarik begitu, kok kasar banget si laki-laki ini, sampai terjatuh, si perempuan itu, itu diseret, dibawa masuk ke dalam rumah tadi, saat dibawa masuk ke dalam sana, ya Mbak Ratna udah gak bisa melihat lah, seketika itu, Mbak Ratna itu mulai sadar, dia entah kenapa, tiba-tiba campur aduk, antara perasaan marah, sampai perasaan marah, perasaan sedih, campur aduk, sampai nafasnya itu terengal-engal, sampai susah gitu, mungkin adrenalin yang terlalu banyak mengalir gitu, itu sampai detak jantungnya itu cepat, nafasnya pun jadi cepat, ngos-ngosan kayak gitu, setelah itu, Mbak Ratna itu gak inget apa-apa, dia itu pingsan, dan bangun-bangun, itu udah lumayan cukup sore lah, sore sekitar jam 2 atau setengah 3, Mbak Ratna itu terbangun, terbangun, masih di tempat itu, loh kok aku disini, tahu jam setengah 3-nya, setelah dia pulang ya, setelah dia pulang, kok udah setengah 3, berapa lama aku ini, nah begitu bangun kan, dia langsung keluar, coba keluar, lewatnya pintu depan lagi, nah di ruang tengah sana, Mbak Ratna itu kayak kesandung sesuatu, padahal disitu tuh gak ada apapun, dia tuh kesandung dek, dan dia kayak berhenti, nengok ke sebelah kanan, disitu ada perempuan, dimana disana, seolah-olah itu ada tiang, ada tiang, yang sebenarnya di rumah itu gak ada, di ruang tengah ada tiang, itu perempuan tadi tuh kayak lagi diinget, eh diinget, lagi diikat, pakai kemben gitu doang, dan si perempuan itu tuh kayak gitu, darah-darah kayak bekas dipukuli, atau apa kayak gitu, kayak habis mengalami penyiksaan, Mbak Ratna kan gak kuat lagi, aku tadi aja ngeliat kayak gitu pingsan, aku gak mau liat, aku gak mau liat, itu pasti setan, itu pasti setan, pikir yang Mbak Ratna, dia pun bisa jalan lagi, melanjutkan kesana, akhirnya keluar pintu pun ditutup juga, begitu balik ke rumah, itu udah jam setengah tiga, jam setengah tiga, lah aku belum masak ini, aku belum masak, gimana ya gitu, suamiku bentar lagi pulang, suaminya itu pulang sekitar jam setengah lima gitu kan, dia juga belum mandi, belum apa aku, kalau misalnya mau beli belanjaan, dimana jam segini, warung udah pada tutup, kalaupun ada yang masih buka, juga gak terlalu banyak, aduh gimana ya gimana, akhirnya dia pun mikir, ya wis lah, aku beli ini aja, masak beli, lauknya itu beli aja, dia itu cuma menanak nasi gitu, terus setelah itu menanak nasi, dia pun keluar beli lauk, saat pulang, si Mas Rudin itu keheranan, ini lauk kok agak beda gitu, kata Mas Rudin, iya Mas, Mas Rudin sendiri itu gak terlalu suka, lauk beli di luar, jadi lebih seneng masakan si Ba' Ratna, akhirnya apa, Mas Rudin nanya itu, ini kok lauk agak beda, iya Mas, itu aku lauk beli di luar Mas, loh kok tumben beli di luar, iya Mas, soalnya hari ini aku gak sempat masak gitu, oh Mas Rudin gak mempermasalahkan apapun, biarin aja lah kayak gitu, sampai akhirnya, mereka pun makan ya, Mas Rudin udah ya mandi segala macem, makan, sore sekitar jam 5, bareng sama Mbak Ratna waktu itu, Mbak Ratna kayak rasa-rasanya kok gak kuat, gitu, aku itu, ah udah tak ceritain aja lah, akhirnya diceritakan sama Mas Rudin, Mas, aku mau cerita, kamu mau cerita apa, Anu Mas, tapi aku takut, kamu takut kenapa gitu, kamu takut, udah cerita-cerita aja kata Mas Rudin, Mas, maaf ya, hari ini lauknya aku beli, aku gak sempat masak gitu, oh iya iya gak apa-apa, Mas Rudin pun udah dibawa santai gitu ya, akhirnya Mbak Ratna pun membuka, Mas, hari ini tadi aku itu masuk ke rumah sebelah Mas, dan sebenarnya, nah, hari itulah Mas Rudin, mendengar semua cerita Mbak Ratna, dari awal dia, mengalami hal-hal aneh, berupa suara-suara yang ada di belakang, suara di dalam ruang tengah sana, kayak gitu ya, itu seolah-olah hal itu tuh diceritakan semua Mbak Ratna, dari awal, sampai kejadian yang dia alami siang tadi, itu Mas, aku ngalamin kayak gitu, itu kira-kira siapa ya, kalau kata nenek itu kan namanya Yundari, kok Yundari masih tinggal di sana, nah, udah, Mas Rudin pun, ya udahlah, nggak usah dipikirkan, kemungkinan memang, ada sesuatu yang terjadi, di masa lalu, di rumah tersebut, dan hal ini berhubungan sama Yundari, ya terserah, kalau menurut aku sih, kata Mas Rudin ya, kalau menurut aku sih, mendingan ya, kamu nggak usah ngurusin masalah itu, yang penting kita tinggal di sini, rumah ini ya udah cukup, itu rumah sebelah, biarkan penghuni sebelah, yang kita nggak tahu ada atau nggaknya, kata Mas Rudin, udahlah kita nggak usah ikut campur, Mas Rudin udah ngomong kayak gitu, Mbak Ratna pun, mungkin setuju atau enggak, tapi ternyata ya, waktu itu mengiakan, iya Mas, iya Mas, iya Mas, tapi yang namanya orang ya, ada yang namanya penasaran, dia pun, malah justru, malah, eh itu, malah justru menyelidik, apa yang sebenarnya dia alami, dia pun saat Mas Rudin bekerja, Baratna itu kesana, masuk ke dalam rumah itu lagi, ya aneh, kadang nggak mengalami apapun, kadang itu kayak sepintas melihat, ada seorang perempuan, seret gitu ya, seret, cuman kayak gitu doang, itu pindah, pindah, kayak gitulah, intinya seperti itu, dia tuh kayak pindah-pindah, hanya sebatas itu, dan makin kesini, Mbak Ratna itu makin meyakini, kalau apa yang dia lihat itu bener, ini pasti yundari, ini pasti orang yang dulu, jualan jamu yang tinggal di sini, ah aku mau ke rumah mbahku, aku mau ke rumah nenekku, sepertinya ada cerita-cerita yang belum selesai, mungkin kata si Mbak Ratna, akhirnya datang ke rumah neneknya lagi, Mbak, itu Mbak, aku mau nanya Mbak, nanya apa, masalah yundari, yang nenek itu pernah cerita tempoh hari, oh, yundari itu orang baik, kata dia, dia pernah nempatin rumah itu, diceritainnya yang udah pernah diceritain, gitu kan, akhirnya Mbak Ratna pun nanya lagi, Mbak, bukan itu yang pengen aku tahu, sebenarnya ada apa sih, maksudnya, yundari itu pergi dari rumah itu, kenapa gitu, si Mbaknya pun sempat diem sejenak, dan gak tahu gitu ya, si Mbaknya itu mengatakan sesuatu yang, bukan diharapkan oleh, tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Mbak Ratna, dikiranya mau cerita panjang lebar, neneknya itu kayak, aduh kalau itu, si Mbak juga lupa, gitu, jawabannya itu cuma kayak gitu, asem kata Mbak Ratna, kesel gitu kan, Mbak Ratna itu mulai, aduh, ternyata aku gak dapat apa-apa, ternyata aku gak dapat jawaban yang lebih detail lagi, ulanglah ke sana, cerita sama Mas Rudin, Mas, tadi aku ke rumah nenek, Mas, begini, aku mau nyari informasi, ternyata, nenek gak tahu lupa, atau pura-pura lupa gitu, cuman aku yakinnya sih, nenek itu pura-pura lupa, Mas Rudinnya kan jadi ngingetin lagi, lah kamu kan kemarin, katanya udah gak mau itu, gak mau ikut campur itu, iya Mas, tapi aku penasaran, Mas, soalnya kita itu hidup sebelahan, dan aku itu udah terlanjur, tahu masalah yundari, dan aku itu udah ngelihat soalnya, mungkin itu kejadian yang pernah terjadi dulu, seperti itu kali ya Mas ya, aku, Mas Rudinnya itu, sebenarnya, dia sengaja, enggak menanggapi itu terlalu serius, kenapa? Karena takutnya, Mbak Ratna itu makin kesini, makin masuk ke dalam masalah tersebut, dan Mas Rudin itu berusaha menghindari itu, takutnya nanti ada resiko gitu loh, soalnya kita kan gak tahu, ini tuh apa sebenarnya, orang bahkan neneknya sendiri aja, berusaha merahasiakan itu, sesuatu yang pernah terjadi di sana, itu ada apa, kayak gitu, terus sampai apa, Mbak Ratna udah mulai terbiasa di sana, dan dia itu gak menemukan jawaban apapun ya, Mas Rudin pun ya masih bekerja, dan waktu itu Mas Rudin itu udah ada modal, dia itu pengen persiapan, aku tuh pengen buka sendiri, ngomong sama neneknya Mbak Ratna, Mbak Kulo, saya itu ada niatan pengen buka sendiri Mbak, kira-kira kalau misalkan, saya memanfaatkan lahan yang ada di depan rumahnya si Mbak, disitu gimana katanya, oh yaudah dipakai aja, dipakai aja kata neneknya Mbak, ini ya baik gitu kan, udah dipakai aja daripada Mbak ini, ya sudah Mbak, kalau kayak gitu yang penting saya izin, nah ini lagi persiapan begitu ya, udah lagi bikin, apa namanya, kanopinya, kayak gitu, lagi bikin-bikin seperti itu, Mas Rudin pun gak bekerja lagi di tempat sana, tapi mempersiapkan usahanya sendiri ini, siang hari sekitar jam 2, jam 2 siang, datang seseorang, eh sorry, datang 2 orang, suami istri, itu naik becak, naik becak, turun di depan sana, nanya sama Mas Rudin, Mas permisi, ya, numpang tanya, katanya silahkan, Masnya ini yang tinggal di rumah ini ya katanya, iya betul Mas, saya tinggal disini, nah disitu si pria tersebut, anggap aja namanya Mono gitu ya, Mas Mono, itu kenalan saya itu Mono, ini istri saya, saya datang dari jauh Mas, katanya saya itu datang dari Banyuwangi, wah Banyuwangi jauh banget Mas kesini, iya, jadi begini Mas, sampean tinggal disini udah lama katanya, ya kami tinggal disini itu, waktu itu memang udah lumayan lama, hampir 1 tahun, kami tinggal disini udah sekitar setahun, oh berarti baru ya Masnya belum ini ya, iya kenapa Mas Rudinnya kan jadi nanya, kenapa Mas Nanya-nanya kayak gitu, ada perlu apa, ini saya itu mau nanya-nanya, sampean pernah mendengar nama Ibu Ndari enggak katanya, dulunya itu jualan jamu, nah disitu kan Mas Rudin langsung keinget, loh ini kok seperti yang disebutkan, Ratna istriku gitu, mas emang kenapa Mas gitu kan, sampean itu siapanya, ditanya sih Mas Mononya, saya itu anaknya Ibu Ndari, duh sampean anaknya katanya, iya sampean anaknya, iya sebentar-sebentar ya Mas sebentar, Mas Rudin langsung masuk manggil Mbak Ratna, dek sini katanya, iya Mas kenapa Mas, Mbak Ratna waktu itu mulai hamil, hamil tapi masih hamil muda ya, dek itu ada orang, ada orang di depan, itu nyariin Bundari katanya, Bundari itu Yundari bukan kata si ini ya, iya Mas betul Mas, kayaknya sama Mas siapa itu, itu anaknya Bundari, nah disitu kan Mbak Ratna langsung kesana ke depan, iya Pak, iya Pak gitu, iya saya nyari Bundari, silahkan duduk, silahkan duduk, Mbak Ratna pun agak sedikit gugup gimana ya, ini dipersilahkan duduk di teras disana waktu itu, si Mas Rudin pun nemenin sebentar, Mbak Ratna itu bikinin minum, yang kepikiran sama Mbak Ratna, aku harus ke rumahnya si Mbah, karena pasti banyak pertanyaan, dan Mbak Ratna gak mau menceritakan pengalaman dia gitu, soalnya takutnya salah-salah atau gimana Mbak Ratna itu mau denger cerita bulatnya nih, soalnya sebelumnya itu banyak ada cerita yang belum ketemu, titik-titiknya ini pasti menarik nih, setelah bikinin minum, Mbak Ratna pun permisi, manggil neneknya, ketuk ke rumah neneknya kesana, Mbah, ini ada orang dari sana, dari Jawa Timur, dari ujung Jawa Timur, nyariin Bundari, lo, 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 lo gitu kan, lo, lo, yaudah, ayo, 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 ayo kesana, ayo kesana, tuh kan bener kan, bener kan, si Mbahnya itu di jalan itu kayak ngomel-ngomel sendiri, tuh kan bener kan, pasti anaknya dari itu kesini, pasti anaknya dari kesini, soalnya itu tuh belum selesai, soalnya itu belum selesai, kayak gitu ngomong sendiri, Mbak Ratna kan makin penasaran, ini maksudnya nenek tuh ngapain, udah ketemu disana, disitu, kok kamu itu anaknya dari-dari yang jamu itu, iya bu, betul bu, jadi begini, saya, ibu saya itu, adalah pernah menikah, tapi bapak saya itu meninggal, saat saya itu masih kecil, saya itu gak ingat apapun, nah disitu, saya itu kan akhirnya hidup sama nenek di kampung, gara-gara apa, ibu saya itu dulu ada yang suka, statusnya udah janda anak satu saya, itu ada yang suka bu, itu orang banyuwangi, tapi ibu itu menolak, dia itu gak mau, dan dipaksa terus, begitu intinya, dipaksa terus, sampai akhirnya, dari ibu itu menolak, bener-bener menolak, dan si orang tersebut, kamu tak kejar kemanapun, katanya begitu, kalau gak mau ya nanti kamu terima akibatnya, kayak semacam ada ancaman, daripada itu tadi, ibu itu gak mau, dinikahi gitu, pengennya udah mau hidup, fokus sama aku doang, mau fokus sama saya aja, anaknya, akhirnya apa, ibu pun memutuskan, untuk menitipkan saya ke nenek, dan saya itu dibawa, eh, ibu itu pergi, gak tau kemana, waktu itu, yang tau itu cuma nenek, ya aku anak kecil, cuman ibu kemana, ibu kemana gitu, ya gak tau gitu kan, nenek itu bilangnya, ibu lagi kerja, cuman waktu itu, ya memang gak ada penjelasan, sama sekali perjanya kemana, ibuku, mungkin tinggal disini, jualan jamu, seperti sebelum-sebelumnya, nah, siapa bu, sorry, tadi tak ralat, mas mono itu bukan dari Banyuwangi, tapi dari Wonogiri, tak ralat mohon maaf, salah kebalik-balik gitu ya, nah si ibu pun akhirnya tinggal disini, terus habis itu, ibu itu pulang, bertahun-tahun kemudian, ibu itu pulang, dan kondisi ibu itu udah sakit, kata si mas mononya, kondisi ibu udah sakit, sampai akhirnya, ibu pun meninggal gitu, wah itu si neneknya, Mbak Ratna itu nangis, ya Allah kasihan, kasihan dari, dia tuh anak baik, dia tuh udah tak anggap anakku sendiri, sering ngasih jamu gratis, kayak gitu kan, si namanya omongan orang tua, begitu ya, seadanya, itu kayak gitu, neneknya nangis, Mbak Ratna pun jadi ikut kebawa sedih, kebayang, oh berarti pengalamanku disana-sana-sana gitu ya, itu tuh kayak gitu, sampai akhirnya, dan oh iya, neneknya pun akhirnya buka cerita, iya dari dulu itu juga, cerita sama persis yang kayak kamu ceritain itu, aku ninggalin anak disana sama, sama kakek neneknya gitu, dan aku kesini sendirian, karena terpaksa, aku nggak mau ketemu dengan orang itu gitu, maksudnya itu orang yang mau ngajak, maksa menikah gitu ya, itu nggak mau, akhirnya disitu, nah si Mas Mono, konon ceritanya, oh iya, ditanya lagi, nah tujuannya, kamu kesini tuh mau apa, ini nenek yang nanya, jadi begini, ada sesuatu yang, belum selesai, kata si Mas Mono tadi, ya termasuk itu, barang-barang ibunya juga, kan masih banyak, rencananya saya tuh, mau ngambil, sebagai kenang-kenangan, yang pertama, kedua itu memang, ada yang belum selesai, tapi, Mas Rudin, Mbak Ratna, neneknya, itu nggak pernah tahu, belum selesai, itu konteksnya seperti apa, maksudnya kayak gimana, itu nggak ngerti, sama sekali, nggak diceritakan, apa yang mau dilakukan, akhirnya apa, Mas Mono sama istrinya, tujuannya itu, mau ngontrak ke rumah tersebut, bah kalau boleh, ini rumah ini, mau saya kontrak, oh iya nggak apa-apa, katanya nggak apa-apa, silakan, cuman kondisinya ya begini, terakhir yang nempatin rumah ini, ini ibumu dulu, semenjak itu, yaudah, nggak ada yang, nggak, apa namanya, nggak ada yang ngontrakin lagi, itu nggak tahu, neneknya nggak boleh, atau memang nggak ada yang mau, nempatin itu ya, itu nggak tahu juga, nggak ada penjelasan, tapi intinya, yang terakhir itu adalah, Bundari tersebut, akhirnya Mas Mono, sama istrinya pun, tinggal di tempat itu, di sampingnya, itu Mas Rudin, udah buka, bengkel, Laslah, nah, saat malam-malam, itu memang, kayak sering, tercium, ada bau-bau yang lumayan cukup aneh, kayak bau wangi-wangi kemenyan, bau-bau kembang, atau apapun, yaudahlah, mungkin itu Mas Mono lagi melakukan apa, kita itu nggak tahu, tapi yang jelas, Mas Rudin, Mbak Ratna, itu jadi tahu, bulat ceritanya, oh dulu ada seorang perempuan, penjual jamu namanya, Bundari orangnya itu baik, disukain sama warga, kayak gitu ya, tapi ternyata dia ke situ, karena ada satu masalah, yang lumayan kelam, di kampungnya sana, dan, nggak tahu, apa yang terjadi, dengan apa yang pernah dilihat, sama Mbak Ratna, kok melihat kejadian, kayak gitu, Mbak Andari, nyampe ditarik-tarik, nyampe diikat-ikat, nyampe kayak ada bekas luka-luka, apakah hal itu terjadi, di rumah ini, atau terjadinya itu di sana, entah di Banyuwangi, atau entah di Wonogiri, itu nggak tahu Mbak Ratna, tapi yang jelas, secara garis besar, ngerti, masalahnya itu seperti ini, itu aja ya, satu cerita dari, Mas Rudin, Mas Rudin itu dapat cerita, dari Mbak Ratna ya, sebagian besar, tapi sebagiannya lagi, Mas Rudin itu memang, mengalami di sana, Mas Mono tinggal di situ, kurang lebih sekitar 2 tahun, setelah 2 tahun, rumah itu udah dibagus-bagusin gitu ya, udah direnof sama Mas Mono, Mas Mono juga termasuk orang yang, lumayan cukup mampu lah, karena setelah tinggal di sana, juga ada mobil datang, kayak gitu, kendaraan juga bagus-bagus, kayak gitu, semuanya diberesin, setelah 2 tahun, itu pergi pamit, dan ya, nggak meminta apapun, ini renovasi atau apa, kayak gitu, bahkan si Mbak pun akhirnya, udahlah kamu tempatin aja, katanya begitu, nggak usah bayar, yaudah Mbak, tetap dibayar sama Mas Mono, itu aja, baik, terima kasih Mbak Ratna, terima kasih Mas Rudin, terima kasih kawan-kawan semuanya, yang berbaik hati, kawan-kawan yang udah kasih support, dalam bentuk apapun itu, terima kasih banyak, kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support, dalam bentuk supertanks, kelapa koror, terima kasih banyak semuanya, semoga semua kebaikan-kebaikan itu, nanti dikembalikan lagi, kawan-kawan semua, menjadi sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih berarti, sesuatu yang lebih bermanfaat lagi nantinya, doa terbaik dari kami, untuk kawan-kawan semuanya, semoga selalu diberi kemudahan, dalam hal apapun, termasuk kemudahan, dalam hal riski, yang sakit, segera diberi kesembuhan, yang sehat, tetap dijaga kesehatannya, baik, sampai jumpa di episode selanjutnya, kelapa koror, jaga kesehatan kawan-kawan, doa terbaik dari kami, untuk saudara-saudara kita, di Palestina sana, jaga kesehatan kawan-kawan, Assalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh, Warahmatullahi Wabarakatuh, Warahmatullahi Wabarakatuh,